Halo Zee Friends, Happy International Women's Day 2020. I'm Generation Equality, Realizing Women's Rights. Dimana pada tahun 2020 ini, perayaan International Women's Day yang jatuh pada sekitar tanggal 6 sampai 8 Maret, itu temanya kali ini adalah I'm Gender Equality. Jadi kita menumbuhkan kesadaran gender, persamaan gender, gender equality di seluruh dunia ini. Kita mulai menguatkan semua perempuan-perempuan untuk kira-kira memperjuangkan haknya ya, terutama bagi unfinished business-unfinished business yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya mau mengencourage untuk semua perempuan juga di Indonesia untuk melawan patriarki dan membantu supaya ada detox maskulinity dari setiap pria-pria. Dimana maksudnya dari tujuan ini adalah membuat pria jadi pro-feminist. Karena seorang laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang melindungi dan menciptai perempuannya juga bahkan menurut saya mengadvokasi hak-hak dari si perempuan ini. Jadi kalau laki-laki yang maskulin harusnya dia juga memastikan bahwa si perempuannya mendapatkan hak gitu. Dari kebebasan dia untuk misalnya, kebebasan dia untuk berkarir, kebebasan dia untuk berkarya, kebebasan dia untuk mencintai dan dicintai oleh laki-lakinya. So, I'm Generation Equality. Artinya yuk semua perempuan, ya baik remaja maupun dewasa, kita lebih meningkatkan kesadaran kita gitu ya, untuk bisa mendapatkan kesamaan gender, kesetaraan gender gitu ya. Ini sebenarnya saya bukan mau berbicara seolah-olah, oh saya mau benci gender yang lain. Enggak, kesetaraan gender ini akan menimbulkan juga relationship, kalau menurut saya relationship yang juga setara dan sehat gitu. Kalau misalnya ada kesetaraan gender, akhirnya semua perempuan kita juga lebih produktif, lebih harmonis, dan juga lebih saling apa ya, saling meng-encourage mungkin satu dengan yang lain ya. Pada tahun ini, Maret 2020, kebetulan juga akan dirayakan ke-25 tahunnya Gerakan-gerakan perempuan di Beijing, di mana gerakan ini dimulai pada tahun 1995, ketika itu adalah World Conference yang keempat untuk perempuan-perempuan di Beijing, di mana mereka meng-encourage semua perempuan di dunia dan memberikan recognition, memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan yang melakukan empowerment bagi perempuan lain. So, jangan cuma di Beijing, di mana kalau di Indonesia juga pada tahun ini, yuk kita meng-encourage satu dengan yang lain sesama perempuan. Jadi, kalau misalnya ada pelecehan seksual, apalagi yang terjadi sama perempuan, do not blame the victims ya. Kita cari jalan di mana supaya perempuan-perempuan itu dikuatkan, supaya perempuan-perempuan itu mau bicara, supaya perempuan-perempuan juga mau memberikan efek jerak kepada si pelaku pelecehan, apalagi pemerkosanya. Jadi, bukan menyalahkan perempuannya. Demikian juga dengan gerakan-gerakan patriaki yang lainnya. Yuk kita lawan sama-sama pelecehan seksual. Sudah banyak sekali ya kejadian mulai dari tahun-tahun belakaman ini, kayak kasus Agni, terus ada kasus pelecehan seksual yang oleh dokter psikologi Denny Susanto. Itu ada banyak sekali korban-korban perempuan yang ada sampai sekarang. Belum lagi statement-statement patriaki. Misalnya dengan ketika akan perempuan harus menikah, urusannya hanya harus melayani suami. Seperti dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Itu ada banyak sekali PR kita di Indonesia. Yuk sesama perempuan kita berikan kesadaran gender pada putri-putri kita. Demikian juga kita sebagai perempuan dewasa, mari bicara, mari kita perjuangkan kesetaraan gender sesama perempuan. Sekali lagi, selamat hari perempuan internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.